Selamat datang di channel Pocok Asuransi bersama Pajar Nimpio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Pocok Asuransi Ayo mojok ngobrolin asuransi Bagaimana kabar teman-teman semuanya di seluruh Indonesia Mulai dari Aceh hingga Papua Dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote Pandemi belum berakhir Sehingga kita harus tetap berusaha untuk menjaga progres Karena tingkat kematian COVID-19 sedang tinggi-tingginya ya teman-teman Sehingga diharapkan kita terus berupaya untuk menjaga kesehatan Dan jangan lupa jaga selalu imun tubuh kita Agar kita bisa terhindar dari COVID-19 Nah kali ini saya sendirian teman-teman Saya tidak mengundang bintang tamu saya di kesempatan kali ini Karena memang suasana yang tidak memungkinkan Namun saya ingin coba melanjutkan topik saya terdahulu Mengenai proximate cause ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman tidak akan pernah bosan untuk Mendengarkan dan ikut Nanti mungkin membahas tentang apa yang akan saya sampaikan Jadi hal yang menarik tentang proximate cause ini teman-teman Dulu ada sebuah case yang pernah saya hadapi Terkait dengan pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri Atau personal accident Jadi ada datang pernah seorang nasabah Yang dia melaporkan klaimnya Dia adalah pemegang polis asuransi kecelakaan diri Dimana dia mengalami kecelakaan di jalan raya Namun pada saat itu sangat disayangkan Dia tidak membawa SIM Atau dalam kata lain bahwa SIMnya pada saat itu tidak sempat diperpanjang Nah ketika kasus ini masuk ke proses penyelesaian klaim Ini menjadi diskusi yang menarik karena Pengajuan klaim yang diajukan ternyata Ditolak pada waktu itu Nah alasannya adalah Adanya pelanggaran hukum Dimana Pihak yang menyatakan nolak itu Menyatakan bahwa Si pelapor Atau yang punya polis ini Telah melanggar Salah satu prinsip Insurable risk Dia mengatakan Atau petugas klaim itu mengatakan bahwa Asuransi pada dasarnya Tidak boleh melawan Atau bertentangan dengan hukum Atau undang-undang yang berlaku Dalam bahasa Inggrisnya Not against public policy Nah ini memang bisa kita terima Alasan ini Karena memang Salah satu Syarat sahnya perjanjian Kalau dilihat dari Objeknya Karena kita mengatakan bahwa Syarat sah perjanjian yang empat itu Dua yang pertama adalah terkait dengan subjek Sehingga disebut sebagai syarat subjektif Dan dua lagi yang terakhir Itu disebut sebagai syarat objektif Nah Syarat objektif yang terakhir ini Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Bahwa perjanjian itu Harus merupakan suatu sebab Atau kaosa yang halal Nah sedangkan polis asuransi Beserta wordingnya sendiri Yang kemudian menjadi Bukti sebuah perikatan Antara tertanggung dan penanggung Yang pada dasarnya juga dapat dianggap Sebagai sebuah undang-undang Yang memikat kedua pihak Tentunya tidak boleh bertentangan Dengan Undang-undang atau peraturan Di atasnya Dan kita memang Mahfum dengan adanya Ketentuan ini Namun kembali ke topik tadi Ini menjadi Bahan diskusi yang menarik Mengingat bahwa Dasar keputusan klaim tersebut Lebih banyak didasarkan pada Alasan adanya Pelanggaran hukum Dimana prinsip Insurable risk Tidak boleh melawan Atau bertentangan Dengan undang-undang yang berlaku Seperti yang tadi Sudah saya sebutkan Nah Sementara polis asuransi Beserta wordingnya itu sendiri Juga Merupakan bukti Perjanjian Atau perikatan Antara tertanggung Dan penanggung Yang dalam hal ini Dibat juga dianggap Sebagai undang-undang Bagi mereka Hal ini berjubah pada Asal 1338 Kawab perdata Yang menyatakan Bahwa semua persetujuan Yang dibuat secara sah Itu akan berlaku Sebagai undang-undang Bagi mereka yang Membuatnya Nah Kenapa kemudian Terjadi silang pendapat Tentang Keabsahan Klaim PA tersebut Ketika Si pemegang polis Atau tertanggung Itu Kebetulan Tidak memiliki Sim yang sah Nah kita Harus melihat dulu Kenapa Si petugas itu Kemudian Menyatakan hal yang demikian Dalil pokoknya tadi Seperti yang Sudah saya sampaikan Di depan Bahwa Seolah-olah Itu terjadi Adanya pelanggaran hukum Dimana Di dalam prinsip Insurable risk Menjadi Tidak sejalan Dan kemudian Yang kedua Dipertegas lagi Bahwa Tidak memiliki Sim Itu merupakan Pengejauhan Tahan Dari Kalimat Di dalam Wording PSAKDI Atau Polis Tandar Asuransi Kecelakaan Diri Yang Tercantum Di dalam Pasal 4 Ayat 1 Gutir 1.4 Bahwa Disitu Terjadi Pelanggaran Peraturan Dan Perundang-undangan Yang berlaku Jadi Dalil yang Dinyatakan Oleh Pihak yang Menyatakan bahwa Klaim tersebut Ditolak Ada 2 Yang pertama Adalah Bahwa Asuransi Tidak boleh Bertentangan Hukum Sesuai dengan Prinsip Insurperalist Yang berlaku Secara umum Dan yang kedua Dipertegas lagi Dengan Pernyataan Di dalam Bording polis PSAKDI Yang menyatakan Bahwa Sebuah Pelanggaran Hukum Itu Kemudian Menyebabkan Polis Tidak akan Liable Terhadap Klaim yang Diajukan Nah saya Tergelitik Mengapa Klaim itu Harus ditolak Sementara Kita Semestinya Itu Harus Mempelajari Terlebih dahulu Isi Wording Yang dimaksud Jadi Tidak Sekedar Kemudian Kita Lakukan Penolakan Berdasarkan Penafsiran Sendiri Namun Patokan-patokan Yang ada Di dalam Polis Atau Wording polis Itu Kita Tidak Coba Pelajari Terlebih Dahulu Nah Kita Coba Tarik Kembali Kasus Ini Terkait Dengan Prinsip Proximate Cause Yang Sebelumnya Sudah Saya Coba Sharing Juga Ke teman-teman Ada beberapa Video sebelumnya Yang bisa Dipelajari Disitu Ada Banyak Sekali Terminologi Terminologi Yang terkait Dengan Proximate Cause Contohnya Primote Cause Kemudian Ada Direct Cause Ada Indirect Cause Ada Direct Loss Indirect Loss Kemudian Ada Single Cause Concurrent Cause Dan sebagainya Nah Sehingga Setelah Kita Mempelajari Terminologi Terminologi Yang ada Di dalam Proximate Cause Maka Kita Diharapkan Akan Lebih Jernih Di dalam Memandang Kasus Klaim Tadi Nah Coba Kita Baca Kembali Redaksional Yang Sering Dijadikan Sebagai Landasan Atas Penolakan Klaim Klaim Seperti Di atas Kalau Kita Baca Di dalam Boarding PSAKDI Pasal 4 Ayat 1 Butir 1.4 Disebutkan Polis Ini Tidak Menjamin Kecelakaan Yang Terjadi Sebagai Akibat Langsung Disini Ada Kata-kata Akibat Langsung Dari Tertanggung Melanggar Peraturan Dan Perundang Undangan Yang Berlaku Nah Kita Tentunya Harus Kembali Kepada Prinsip Proximate Cost Tadi Apa Si Yang Dimaksud Dengan Akibat Langsung Atau Direct Cause Itu Nah Sementara Kalau Kita Tidak Bisa Membuktikan Bahwa Kecelakaan Yang Terjadi Itu Merupakan Akibat Langsung Dari Tertanggung Melanggar Peraturan Dan Perundang Berlaku Tentu Saja Argumentasi Untuk Menolak Klaim Dalam Kasus Di Atas Itu Perlu Di Pertanyakan Pertanyaannya Apakah Ketiadaan SIM Yang Valid Merupakan Direct Cause Atau Penyebab Langsung Atas Peristiwa Kecelakaan Tersebut Sedangkan Bukti Bukti Yang Ada Ya Sebagai Contoh Katakanlah Tertanggung Itu Tidak Melakukan Pelanggaran Hukum Secara Langsung Dalam Contoh Misalkan Ia Tidak Memiliki SIM Dengan Ia Menerobos Lampu Merah Itu Tentu Akan Berbeda Ketika Dia Mengalami Kecelakaan Karena Menerobos Lampu Merah Maka Dapat Dikatakan Bahwa Kecelakaan Itu Disebabkan Secara Langsung Oleh Pelanggaran Hukum Yang Berlaku Namun Apakah Sebuah Kecelakaan Yang Terjadi Itu Selalu Diakibatkan Oleh Adanya SIM Yang Tidak Berlaku Dan Ini yang Perlu kita Diskusikan Lebih Lanjut Mungkin Ada Dalih Yang Akan Disampaikan Kembali Oleh Pihak Yang Menyatakan Bahwa Klaim Itu Tetap Harus Ditolak Dengan Alasan Begini Seandainya Tertanggung Tidak Keluar Rumah Dengan Membawa Segera Motornya Tanpa SIM Tentu Tidak Akan Terjadi Kecelakaan Mungkin Seperti Itu Ya Argumentasinya Nah Saya Perpandangan Bahwa Kesimpulan Ini Tentu Saja Terlalu Terburu-buru Untuk Disampaikan Karena Punya SIM Atau Tidak Punya SIM Itu Tidak Selalu Dapat Dikaitkan Dengan Peristiwa Kecelakaan Yang Terjadi Di Jalan Apakah Betul Tidak Punya SIM Itu Kemudian Dianggap Sebagai Proximate Chaos Sepertinya Memang Masuk Akal Namun Misalkan Dalam Kondisi Terbalik Ketika Dia Keluar Rumah Sudah Punya SIM Terus Terjadi Kecelakaan Bagaimana Dengan Asumsi Yang Pertama Bahwa Tidak Punya SIM Pasti Akan Terjadi Kecelakaan Nah Ternyata Toh Punya SIM Pun Risiko Terhadap Kecelakaan Itu Kan Tetap Ada Sehingga Cara Menyimpulkan Seperti Penolakan Di Atas Tentu Saja Tidak Logis Atau Sulit Diterima Secara Logik Mengingat Bahwa Tidak Selalu Ada Hubungan Sepat Akibat Antara Ketiadaan SIM Dengan Kejadian Kecelakaan Nah Dengan Demikian Menurut Saya Bahwa Ketiadaan SIM Itu Tidak Bisa Serta Merta Kemudian Menjadi Proximate Cause Atas Terjadinya Kecelakaan Yang terjadi Jalan Atau Dengan Kata Lain Bisa Jadi Ketiadaan SIM Itu Hanya Merupakan Penyebab Yang Sangat Jauh Atau Limat Cause Nah Kita Kembali Kepada Teori Sebelumnya Yang Menyatakan Bahwa Sebuah Bahaya Akan Menjadi Limat Cause Itu Dalam Kasus Bahwa Bahaya Awal Tadi Di dalam Suatu Rangkaian Kejadian Kemudian Terputus Oleh Bahaya Baru Yang Independen Sehingga Bahaya Awal Yang Pertama Itu Batal Batal Atau Tidak Akan Menjadi Proximate Cause Tapi Dia Akan Terbalik Menjadi Penyebab Jauh Kemudian Untuk Membuktikan Bahwa SIM Itu Tidak Selur Menjadi Proximate Cause Itu Tadi Hanya Kita Membutuhkan Sebuah Pertanyaan Apakah Ketidikan SIM Tersebut Akan Selalu Menimbulkan Atau Memunculkan Bahaya Atau Perils Yang Selalu Ada Kemudian Tidak Akan Pernah Terputus Atau Unbroken Gen Of Event Yaitu Di Ujungnya Pasti Akan Tertarap Kendaraan Lain Nah Jika Memang Benar Bahwa Hal Itu Tidak Mungkin Terintervensi Oleh Penyebab Lain Maka Tentu Saja Boleh Disimpulkan Bahwa Ketidikan SIM Itu Merupakan Proximate Cause Atas Kecelakaan Yang Dirami Oleh Tertanggung Nah Padahal Di dalam Kasus Yang Pernah Saya Jumpa Itu Bahwa Terterkendaraan Itu Merupakan Sebuah Bahaya Atau Peril Sebaru Yang Mengintervensi Chain of Even Sehingga Dalam Adanya Justru Lebih Tepat Dianggap Bahwa Tertaprak Kendaraan Itu Merupakan Penyebab Langsung Atau Direct Cause Sedangkan Ketiadaan SIM Dalam Hal Ini Hanyalah Sebuah Remote Cause Nah Ada Argumentasi Lain Untuk Mendukung Apa Yang Saya Sampaikan Bahwa Kalau Kita Melakukan Klaim Kecelakaan Di Jalan Raya Melalui Polis Asuransi Sosial Yaitu PT Jasara Harja Jadi Ketika Kita Melakukan Klaim Ke Jasara Harja Disana Akan Dinyatakan Bahwa Untuk Korban Kecelakaan Itu Tidak Akan Pernah Melihat Statusnya Apakah Dia Tidak Memiliki SIM Atau Sudah Memiliki SIM Dalam Arti Bahwa Jasara Harja Hanya Akan Melihat Kasus Kecelakaannya Namun Tidak Pernah Menyentuh Substansi Dari Keabsahan SIM Itu Sendiri Jadi Dia Hanya Mempunyai Kepentingan Bahwa Selama Yang Melapor Ke Jasara Harja Adalah Korban Dari Sebuah Kecelakaan Maka Proses Klaim Itu Akan Tetap Diproses Jadi Dia Akan Menafikan Atau Tidak Akan Pernah Melihat Status Apakah Si Korban Ini Memiliki SIM Atau Tidak Karena Untuk Jasara Tidak Memiliki Pemenang Dalam hal ini Untuk Masuk Kedalam Substansi Keabsahan SIM Dalam hal ini Yang memiliki Hak Untuk Mengecek Keabsahan SIM Adalah Pihak Kepolisian Nah Kalau Kita Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Jasara Harja Dengan Contoh Yang Pernah Terjadi Di dalam Kasus Penolakan Klaim Tadi Menjadi Sebuah Kontroversi Tentunya Kenapa Di Satu pihak Untuk Jenis Klaim Yang Sama Katakanlah Sama-sama Si Tertanggung Menjadi Korban Kecelakaan Di Jalan Raya Versi Yang Pertama Karena Tidak Punya SIM Kemudian Terpaksa Klaim Ditolak Tapi Di Sisi Lain Klaim Itu Dapat Diproses Gitu Kalau Kemudian Misalkan Ada Pelanggaran Hukum Terhadap Instruber Yaitu Apa Namanya Bahwa Polis Jasara Harja Ternyata Melanggar Peraturan Perundang-undangan Atau Hukum Di Atasnya Berlaku Tentu Saja Hal Ini Akan Menyebabkan Berita Yang Besar Artinya Tidak Mungkin Kemudian Jasara Raja Akan Melakukan Hal Yang Seperti Itu Sebagai Institusi Negara Tentu Saja Mereka Akan Lebih Paham Terhadap Aturan Main Yang Ada Nah Oleh Karena Itu Tentunya Ini Menjadi Sebuah Pelajaran Bagi Kita Semua Bahwa Ketika Tidak Ada Cukup Bukti Yang Kuat Bagi Penanggung Untuk Menolak Klaim Tanpa Berpatokan Kepada Wording Polis Tentu Saja Hal Itu Tidak Perlu Terjadi Mestinya Sehingga Sebagai Praktisi Asuransi Tentunya Harus Lebih Paham Bahasa Polis Apa Itu Penyebab Langsung Apa Itu Penyebab Tidak Langsung Dan Bagaimana Aplikasinya Di Dalam Bording Polis Asuransi Sudah Cukup Banyak Contoh Contoh Yang Saya Sertakan Di Video Sebelumnya Mengenai Apa Itu Penyebab Langsung Penyebab Tidak Langsung Coba Dilihat Kembali Dipelajari Kembali Dan Kemudian Kita Aplikasikan Di Lapangan Nah Itu Tadi Teman Teman Segedar Sharing Dari Saya Tentang Kasus Klaim Personal Accident Saat Pengendara Ternyata Tidak Memiliki SIM Yang Sah Atau Sebenarnya Dia itu Tidak Sempat Untuk Memperpanjang SIM Mudah Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Kalau Ada Pandangan Lain Dari Teman Teman Silahkan Untuk Memberikan Komentar Di Kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Ikuti Terus Channel Pocok Resonasi Terima Kasih Atas Waktunya Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Selamat Beraktifitas Dan Salam Sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Hidrati Tidak Tidak Tidak